Hai Ziltraders, selamat datang kembali di Daily Outlook untuk hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Happy Washington's Birthday, Ziltraders, dimana hari ini adalah hari libur di Amerika Serikat untuk merayakan dan memperingati hari lahirnya Washington. Maka dari itu kita akan langsung saja melihat pada hari ini di London Station akan ada PPI dari Jerman, kemudian juga ada PMI dari Perancis, PMI dari Jerman, dan kemudian masih ada Manufacturing PMI, Services PMI, dan Composite PMI dari UK atau United Kingdom Inggris ya. Dan akhirnya nanti akan ada Fed Governor Bowman's Speech setengah malam nanti. BTC USD Seperti biasa Ziltraders di hari Senin gak afdol rasanya kalau kita gak membahas Bitcoin atau BTC USD yang secara weekly time frame ditutup bear wrist pekan lalu ya. Dan menciptakan dia reject dari area resistance secara weekly di sekitar 44.000 area dan menciptakan pattern evening star. Maka di pekan ini kita dapat mengekspektasikan jika BTC USD akan membentuk higher top week terlebih dahulu, breaking dari previous weekly low dan turun lebih jauh. Setidaknya sampai ke support di sekitar 36.000 dan jika berhasil ditembus juga maka ada support selanjutnya di sekitar 32.000 area. Sementara itu dari daily time frame sendiri juga terlihat jelas bahwa Bitcoin atau BTC USD sudah menunjukkan pelemahan. Terutama sejak dia break area key level dari yang sebelumnya resistance jadi support dan kemudian dia break di sekitar 42.000. Dan tampaknya dia akan segera menuju ke level selanjutnya di sekitar 35.000. Dan mungkin saja di hari ini atau beberapa hari ke depan dia akan retest terlebih dahulu sebelum turun ya. Oke, kemudian kita juga akan melihat top down lagi ke 4 hour time frame. Di sini kita bisa melihat dan menentukan adanya support yang terbentuk secara 4 hour time frame di sekitar 38.400. Dan ada area support yang menjadi key level nampaknya akan menjadi resistance di sekitar 39.781. Maka kita akan melihat mapping jika harga akan retest dia mungkin saja akan membentuk lower low kembali. Karena secara structure kita bisa melihat jelas di sini ya. High, low, lower high, lower low, lower high, dan lower low kembali. Jadi sangat masuk akal jika Bitcoin akan membentuk lower high untuk turun lebih jauh. Oke, Zill Trader selanjutnya kita akan melihat XOUSD atau gold dari weekly time frame terlebih dahulu. Dimana secara weekly dia close bully sangat kuat melewati resistance weekly di sekitar 18.69 atau 18.70. Dan akhirnya terhenti di bawah resistance 19.03. Maka dari itu kita dapat mengekspektasikan bahwa resistance ini masih memegang peranan penting dalam XOUSD. Dan ada kesempatan juga bagi XOUSD mungkin saja di pekan ini dapat turun dulu membentuk lower weak atau bottom weak dan kembali flipping bullies dan melanjutkan kenaikannya lagi. Dan ada resistance selanjutnya di sekitar 19.50 ya. Di sini ada area rejection beberapa kali. Kemudian kita top down ke daily time frame. Dimana secara daily time frame ini sudah ditutup bullies tanggal 17 Februari. Dan akhirnya hari Jumat kemarin ditutup bearish. Sedikit doji namun tampak bearish ya teman-teman ya. Dan sekarang pada hari ini hari Senin dia sempat break dari previous daily high dan ditutup turun. Jika harga akan menutup seperti ini kita dapat mengekspektasikan bahwa adanya kemungkinan bahwa XOUSD mungkin saja akan koreksi terlebih dahulu menuju key level. Yang kebetulan ada di sekitar 18.70 sebagai resistance kemudian berlaku menjadi support untuk naik kembali menuju area resistance sebelumnya di 19.09. Pada 4 hour time frame sendiri juga kita dapat melihat adanya pergerakan sideways dari XOUSD yang tampak agak ranging ya teman-teman. Kita bisa melihat antara support di sekitar 18.89 hingga 1.900. Yang mana jika support ini bisa berhasil ditembus maka tujuan selanjutnya adalah di sekitar 18.80 atau lebih jauh di sekitar 18.68. Tapi kita juga dapat mengharapkan atau mengantisipasi adanya low volume dari XOUSD mengingat USD yang sedang libur hari ini. Last but not least Zill Traders kita akan membahas USD CHF yang dalam daily time frame menunjukkan pelemahan demi pelemahan dari hari ke hari. Meskipun kemarin hari Jumat lalu tanggal 18 Februari dia ditutup bullish. Bullishnya lebih kecil daripada sebelumnya ya. Dan hari ini dia sudah break dari previous daily high dan dia retrace kembali dan tampaknya membentuk doji. Dan siapa tahu dia akan menyentuh dari previous daily low dan menuju ke support area di 0.91789. Sementara itu kita top down ke 4 hour time frame. Kita juga dapat melihat pelemahan dari USD CHF. Terutama ketika dia sudah break dari area key level yang sebelum menjadi resistance, menjadi support, dan menjadi resistance lagi di sekitar 0.9265. Namun demikian kita juga dapat menarik garis downtrend line untuk menghubungkan area high dengan lower high dan lower high kembali. Serta kita juga akan melihat mungkin dari USD CHF akan menunjukkan retracement dan untuk kembali turun membentuk lower low. Setidaknya menuju 0.91789 atau lebih jauh hingga 0.9110. Namun untuk teman-teman semua supaya lebih jelas mengenai trading idea ini silahkan gabung di Z Academy. Saya Steel Traders, ini sudah seputar daily outlook untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu gunakan risk management yang baik saat kamu trading. Dan juga kasih like, komen, dan subscribe dong untuk YouTube ZFX Indonesia. Itu saja dari saya Kennedy, terima kasih dan sampai jumpa besok. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!